Halo, selamat datang di channel Rudy Alinsky. Di video kali ini kita akan membahas biodata lengkap Jolene Mari. Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru. Biodata lengkap Jolene Mari beserta umur dan agamanya. Jolene Mari mengawali karirnya lewat ajang Miss Celebrity Indonesia 2010 mewakili kota Manado. Ia pun keluar sebagai runner-up satu dan meraih penghargaan khusus Miss Photogenic. Putri bungsu dari dua bersaudara ini pun lantas terjun ke industri hiburan dan debut lewat serial Ramadan para pencari Tuhan Jilid 4 dengan perannya sebagai Mary. Ia pun sempat vakum dari dunia seni peran hingga namanya kembali terdengar di tahun 2016 dengan perannya di film I.I. Amhok. Selain itu Jolene merupakan runner-up satu puteri Indonesia 2019 dan menjadi wakil Indonesia ke ajang Miss International 2019. Ia berhasil menduduki posisi top 8 mengalahkan puluhan pesaing dari seluruh dunia. Diketahui perempuan asal Manado ini lebih memilih fokus sebagai seorang model. Ia aktif sebagai peragawati maupun bintang iklan untuk sejumlah brand, seperti Purbasari, Magnum, Central Park Mall, dan lainnya. Di tahun 2021, namanya kembali hangat menjadi pembicaraan dengan aktingnya membintangi webseri Paradise Garden yang turut diperankan Jeffrey Nihol dan Vanessa Presilla. Lalu pada tahun 2022, Jolene bermain di webseries berjudul The Sexy Doctor Is Mine. Di webseries tersebut ia berperan sebagai Venina. Berikut biodata Jolene Mari. Nama lengkap, Jolene Mari colok rotin sulu. Nama panggilan, Jolene. Tempat tanggal lahir, California, tanggal 15 Mei tahun 1996. Umur, 26 tahun. Agama, Kristen. Orang tua, Roy Gustaf Rotin Sulu dan Aleri Lee Colok. Saudara, Sirena Elizabeth Rotin Sulu. Profesi, aktris, model, aktivis dan entrepreneur. Tahun aktif, 2010 hingga sekarang. Hobi, traveling dan olahraga. Instagram, at Jolene Mari.